Nah lor, ini ada kelanjutan tentang kasus kekerasan terhadap mahasiswa disabilitas kemarin nih. Setelah menerima laporan mahasiswa disabilitas Universitas Jambi kemarin, Pak Polisi sekarang bakal memanggil para saksi dan juga dosen tersebut nih. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas unja yang dilakukan oknum dosen kini telah dalam penyelidikan Subdit 1 di Treskrimum Polda Jambi setelah menerima laporan pada Jumat silam. Kasusudit Penmas Polda Jambi Kompol Mas Edy mengatakan, dalam proses penyelidikan ini penyidik akan mengundang para saksi dan terduka pelaku oknum dosen berinisial DI untuk diambil keterangan. Setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara terkait hal tersebut. Jika memenuhi unsur tindak pidana, maka penyidik Polda Jambi akan melakukan penetapan tersangka terhadap terduka pelaku. Itu sudah ditangani oleh Subdit 1 di Treskrimum. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau dalam istilah proses penyelidikan itu ada dua, proses lidik dan sidik. Kalau proses lidik itu pengumpulan keterangan dari saksi itu dilakukan secara mengundang atau menghadiri ke alamat. Nah nanti kalau sudah ditetapkan dalam proses lidik, sudah ada gelar perkara, baru dilakukan pemanggilan secara projustisia. Jadi karena sekarang masih dalam proses lidik, itu pengumpulan keterangan dari saksi dilakukan dengan cara mendatangi ke alamat atau mengundang. Mengundang dia, bukan panggilan ya. Kalau panggilan itu projustisia, itu pakai di registrasi, ada formatnya khusus sesuai dengan aturan. Yang kita undang ini pelaku pemanggilan atau korban? Saksi, saksi sama korban. Jadi korban itu kan yang menjadi korban. Kalau saksi waktu itu mengetahui, melihat atau mendengar suatu peristiwa itu. Waktu itu dia mengajak kawannya. Sehingga waktu kejadian itu ada saksi mata. Selain itu diakui kompol Mas Edi bahwa diketahui perbuatan pelaku tersebut terjadi kedua kalinya. Sehingga korban tidak ingin melakukan mediasi, meski telah dipertemukan baik di Polda Jambi maupun di kampus.